Peluang striker tangguh kecil gabung timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir cari opsi lain Ketua PSSI Erick Thohir dan Shin Taeyong terus berupaya merekrut pemain grade A dari Eropa Erick Thohir mengatakan tidak mudah merekrut pemain grade A, terutama pemain grade A posisi striker PSSI sangat ketat melakukan penjaringan pemain striker grade A Oleh Romanyi salah satu striker pemain grade A yang diincar PSSI Pemain asal Belanda itu berkali-kali dihubungi PSSI, namun belum memberikan kepastian jawaban Shin Taeyong terus berjuang menyusun skuad timnas Indonesia PSSI sudah lama mengincar oleh Romanyi bergabung skuad timnas Indonesia Oleh Romanyi masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung skuad timnas Belanda Namun nama oleh Romanyi belum kunjung masuk skuad timnas Belanda Siapa Delano Ladan penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada ketua umum PSSI Erick Thohir Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram at Football Indonesia Meski begitu respon Ladan masih simpang siur Namun kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi Yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda Feyenoord Rotterdam Dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan T.O.P.O.S. di Liga 2 Belanda Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah kelasemen Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak satu gol dalam 9 penampilannya bersama T.O.P.O.S. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu Ia menyeberang ke sejumlah tim seperti H.A.Glandia dan terakhir Ado Den Haag Karier profesionalnya pun dimulai di Ado Den Haag namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol Ladan lantas dipinjamkan ke T.O.P.O.S. selalu diangkut secara gratis oleh SC Cambu Ur Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 asis dari 26 penampilan Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh T.O.P.O.S. kali ini secara permanen Permintaan terbuka dari Shin Taeyong dan Erik Thohir untuk Elkan Bagot Jangan diam silahkan buka suara Shin Taeyong dan Erik Thohir sudah meminta Elkan Bagot untuk memberi respons terkait masalah tidak dipanggil di Timnas Indonesia Absennya Elkan Bagot dalam pemanggilan Timnas Indonesia yang ketiga kalinya pada FIFA Match Day membuat Shin Taeyong dan Erik Thohir meminta sang pemain untuk buka suara Selama ini memang hanya dari Shin Taeyong maupun Erik Thohir yang baru buka suara karena mendapat pertanyaan dari wartawan Indonesia Namun Elkan Bagot belum memberikan satu pernyataan pun mengenai masalah apa yang menimpannya sehingga tidak dipanggil lagi oleh Timnas Indonesia Apalagi dalam beberapa kesempatan Elkan justru membatasi akses media sosialnya Shin Taeyong pun meminta dari Elkan Bagot menjelaskan ke publik apa yang terjadi karena ini adalah masalah sensitif Shin Taeyong pun ingin ikut memikirkan bagaimana seorang pemain Timnas Indonesia harus tidak boleh mengecewakan supporter Hal itulah yang membuat Shin Taeyong mendesak Elkan Bagot untuk buka suara agar masalah selesai Senada dengan Erik Thohir yang meminta Elkan Bagot membuka diri dan mengesampingkan ego untuk menyelesaikan masalah dengan Shin Taeyong Pria nomor 1 di PSSI ini bahkan menyarankan agar Elkan bisa mencari kecocokan dengan visi serta misi Shin Taeyong Bagot kembali bela Timnas Erik Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia Back andalan Timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Shin Taeyong Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar sekuat Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia Elkan Bagot membuka peluang siap membela Timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong Ketua PSSI Erik Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia STI harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kalau dihubungi oleh Timnas Indonesia jelang laga playoff Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuat Merah Putih Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich tahun tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuat Garuda untuk menjalani dua laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Putaran kedua lalu Namun jika melihat situasi saat ini sejatinya masih ada setidaknya dua alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke Timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama Timnas Garuda saat ini Jordi amat tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan Timnas Indonesia tersebut Jordi amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut Dan dari beragam nama yang muncul tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini Proses naturalisasi Timnas Indonesia PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zijostra lantas bagaimana dengan Kevin Dix PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21 Mauro Zijostra Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21 Mauro Zijostra Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya Selain itu PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain yaitu Kevin Dix Pemain berusia 27 tahun ini adalah salah satu atlet keturunan yang berkualitas Arya Sindulingga anggota XCO PSSI memberikan pernyataan terkait Kevin Dix Ia menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi tetapi belum ada langkah untuk naturalisasi ke dalam Timnas Indonesia Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang memiliki prestasi gemilang Dia pernah bermain untuk klub-klub seperti Vitesse, Fiorentina, Feyenoord, Empoli, dan FC Copenhagen Pemain yang dilaporkan memiliki keturunan Ambon, Maluku ini juga telah meraih berbagai gelar juara Termasuk KNVB Cup Dalam kompetisi Eropa, Kevin Dix memiliki pengalaman yang cukup baik Dengan total 17 penampilan di Liga Champions, 8 di kualifikasi Liga Champions, dan 12 di Europa League PSSI telah menjalin komunikasi dengan Kevin Dix sejak beberapa waktu lalu Tepatnya pada akhir 2021 bersama Mes Hilgers Namun hingga saat ini hanya Hilgers yang telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi Daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia akan memperkuat sekuatnya dengan menghadirkan pemain naturalisasi untuk Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia Sebelumnya pada pertandingan terakhir di grup F Kualifikasi Piala Dunia Squad, Garuda diperkuat dengan 11 pemain naturalisasi Kemungkinan jumlah pemain naturalisasi akan bertambah di putaran ketiga atau Ronde 3 Kualifikasi pada September mendatang Pemain naturalisasi sendiri terbukti berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pengamat sepak bola Justinus laksana sedikit membocorkan rencana PSSI untuk menambah pemain naturalisasi Squad Garuda di grup C dikabarkan akan menambah 2 hingga 3 pemain keturuanan untuk putaran ketiga Piala Dunia mendatang Ada pun nama pemain yang disebut sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yakni Mes Hilgers dan Ole Romanyi Kendati demikian untuk kejelasan lebih lanjut para supporter sepak bola diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI Selain itu ia juga menyampaikan Coach Sintai Yong akan lebih tahu pemain seperti apa yang dibutuhkan Timnas Indonesia tengah bersiap untuk menaturalisasi dua pemain baru dalam squad menurut konfirmasi dari pelatih kepala Sintai Yong Sintai Yong menyatakan bahwa proses naturalisasi untuk mes Hilgers dan Liano Rejenders akan segera selesai Meskipun detail lebih lanjut tentang kedua pemain tersebut masih dirahasiakan Informasi tentang kedatangan Hilgers dan Rejenders di Jakarta telah tersebar luas di media sosial Menambah spekulasi bahwa keduanya akan segera diperkenalkan Momen ini semakin diperkuat melalui postingan Instagram dari ketua umum PSSI, Eric Thohir Yang memperlihatkan dirinya sedang bersalaman dengan kedua pemain tersebut Mengisyaratkan bahwa proses naturalisasi hampir final Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Australia Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kehadiran Hilgers dan Rejenders diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi squad Garuda Dalam menghadapi lawan-lawan berat di grup C Jordi Bohrman ungkap pernah mendapat tawaran naturalisasi Indonesia Gelandang Klub Liga 1 Indonesia Jordi Bohrman mengungkapkan Jika dirinya pernah mendapatkan tawaran dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia Jordi mengatakan dirinya sangat tertarik untuk menjadi warga negara Indonesia Namun kala itu ia belum bisa menerimanya Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan dirinya merupakan WN Belanda Namun dirinya tumbuh dengan nilai-nilai tatak ramah nusantara karena sang ibu memiliki darah Indonesia Jordi mengatakan sudah sangat lama sebenarnya dia ingin berkunjung ke Indonesia Dan mengunjungi tanah nenek moyangnya Namun keinginan itu baru datang pada tahun ini Pemain jebolan Akademi Feyenoord itu menambahkan Jika dirinya sangat bahagia bisa bermain di Indonesia Dan ia melihat masyarakat disini sangat ramah serta baik Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh orang tuanya Jordi Berman mengawali karirnya bersama tim junior Feyenoord Dan naik kelas ke kelompok umur Ia juga sempat dipinjamkan ke beberapa klub Seperti FC Dort Richard dan FC Luzern Selanjutnya ditembus oleh FC Luzern pada Februari 2021 Dan kembali menjalani masa peminjaman di klub Belanda Ado Den Haag Selama musim 2022 Sempat tak memiliki klub beberapa bulan Pemain kelahiran Den Haag itu selanjutnya Ia pernah membela klub Kroasia NK Vukovar pada Oktober 2023 Dan kini resmi dipinang oleh Madura United